Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sulaimanul Jamali Al-Jumali Kuala Sulaimanul Jumali Wa'anil Harsi ibn Hisyami Berkata Sulaiman Al-Jumal Hadis dari Wa'anil Harsi Dalil Al-Harsi ibn Hisyam Wa'anil Harsi ibn Hisyamin Annahu Sa'alan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Al-Harsi Annahu kembali kepada Al-Harsi Annahu sesungguhnya Dia Al-Harsi Sa'alan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kaifah Yaktikal Wahyu Kaifah Bagaimana Yaktika Yaktika Datang Kepadamu Wahyu Artinya Bagaimana Caranya Wahyu Datang Kepadamu Ya Rasulullah Dalam Bahasa Arti Bahasnya Kaifah Yaktikal Wahyu Bagaimana Caranya Wahyu Datang Kepadamu Ya Rasulullah Ya Jadi Banyak Yang Menanyakan Ya Bagaimana Caranya Rasulullah Menerima Wahyu Dari Allah Bahasa Mentara Kalamullah Itu La Sawti Bila Sawti Bila Harfi Kemudian Datang Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Harfi Tidak Dengan Suara Tidak Dengan Huruf Ya Apalagi Pada Tafsir Yang Lalu Ya Di Dalam As-Suhaymi Dalam Menafsirkan Ayat Kalau Suhaimi Menafsirkan Ayat Ini Tidak Mungkin Tidak Sah Tidak Benar Tidak Mungkin Seorang Manusia Itu Berbicara Dengan Allah Kecuali Dengan Perantaran Wahyu Kepadanya Ya Jadi Sahabat Bertanya Bagaimana Ya Bagaimana Caranya Wahyu Itu Datang Kepadamu Ya Rasulullah Ya Fakala Rasulullah Sallallahu Mata Nabi Sallallahu Menjawab Ahiyana Yaktini Fimisli Salsalati Al-Jarasi Ahiyana Wahyu Ya Datang Kepadaku Yaktini Fimisli Salsalati L-Jarasi Seperti Salsalati L-Jarasi Apa Itu Apa itu Salsalati L-Jarasi Itu Ada Di Bawahnya Wal-Jarasi Di Fathil Jimih Wal-Rai Ya Al-Jarasi Di Fathah Jimnya War-Rak Dan Di Fathah Ra-Nya Wahyu Mayu Mayu Alliku Mayu Allaku Ala Unukil Himari Yaitu Yaitu Sesuatu Yang Digantung Yang Digantung Di Unuk Di Leher Himar Bagaimana Bagaimana Itu Wahyu Datang Kepada Rasulullah Rasulullah Menjawab Ya Wahyu Datang Kepadaku Seperti Sesuatu Yang Digantung Di Leher Himar Ya Gentongan Kirin Kirin Bahasa Bugisnya Kirin Kirin Yang Tukar Lonceng Seperti Lonceng Yang Digantung Di Leher Himar Begitu Wahyu Kalau Datang Ya Subhanallah Wahyu Asyadduhu Alayya Dan Dan Itu Yang Lebih Sering Lebih Keras Datang Kepadaku Asyadduhu Alayya Itu Yang Lebih Sering Yang Begitu Bunyinya Setiap Kali Wahyu Datang Selalu Begitu Lebih Sering Begitu Bunyinya Gerincing Seperti Bunyi Lonceng Dan Anak-anak Sekalian Kalau Mau Mendalami Ini Ada Dan Saya Kira Mempelajari Ulum Al-Quran Ya Mabahisu Fi Ulum Al-Quran Oleh Syekh Al-Manna Al-Qattan Ya Atau Ada Yang Lain Al-Iqqan Al-Iqqan Fi Ulum Al-Quran Oleh Asyikh Al-Iqam Jalalu Dengan Syuti Itu Yang Paling Tebal Ulum Kap Ya Ada Juga At-Tibiyan Fi Ada Di Hamalat Al-Quran Oleh Imam Nawawi Ulum Kak Baca Itu Jadi Tadi Saya Baca Baca Ini Yang Saya Mau Bawakan Pengajian Tengah Malam Saya Baca Sebab Salah Paham Kita Sesat Ini Wahua Asyaduhu Bang Wahua Asyaduhu Al-Iya Dan Cara Seperti Itu Lebih Sering Datang Kepadaku Ya Menggerinci Apa Itu Lihat Di Bawahnya Itu Ayat Ayat Datang Yang Terputus Putus Perlahan Lahang Ya Perlahan Lahang Wahyu Fari Kuni Dan Terpisah Artinya Sedikit Demi Sedikit Ya Jadi Wahyu Itu Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Perlahan Lahang Ya Dan Sedikit Demi Sedikit Terputus Utus Sedikit Demi Sedikit Wahyu Farikuni Wakada Wa'aitu Wakada Wa'aitu Kauluhu Wa'aitu Min Babi Wa'a' Ayat Hafiz Tuma Kala Wa'aitu Wa'a' Menjaga Atau Menghafal Saya Mudah Menghafal Makalah Apa Yang Diwahi Kan Wa'aitu Makalah Jadi Karena Datangnya Pelang Pelang Sedikit Demi Sedikit Maka Saya Mudah Menjaga Dan Menghafal Begitulah Penjelasan Rasulullah Ketika Ditanya Oleh Al-Harsi Ibn Nisham Bagaimana Wahyu Datang Ya Rasulullah Kepadamu Ya Wahyana Yata Masalu Li Al-Malaku Rajulam Kadang Juga Wahyu Datang Ini Diterjemahkan Bebas Kadang Juga Wahyu Datang Kepada Nabi Sallallahu Sallam Ya Al-Malaku 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 Malaku Kalau Malik Kalau Malik Raja Penguasa Jadi Al-Malaku Al-Malaku Malaikat Rajulang Ya Malaikat Rajulang Menjelma Menjadi Seorang Laki-laki Jadi Nabi Melanjutkan Ya Selain Daripada Seperti Punya Lonceng Gerincing Yang Paling Sering Datang Kepadaku Juga Sering Malaikat Yang Menjelma Menjadi Seorang Laki-laki Faiukallimuni Dan Berbicara Denganku Menyampaikan Kepadaku Fai Mayakulu Maka Saya Mudah Membaca Menghafal Apa Yang Diwahyukan Itu Mayakulu Apa Yang Diwahyukan Wali Allah Itu Saya Mudah Menghafal Karena Malaikat Dalam Menjelma Menjadi Seorang Laki-laki Itu Yang Datang Ya Kepadaku Mengajarkan Nah Ini Penjelasannya Selanjutnya Wal Wal Muradu Wal Muradu Bil Kutubi Yang Dimaksud Dengan Kitab Kitab Allah Al-Kutub Jama' Dari Kitab Kitab Al-Kutub Wal Wal Muradu Dil Kutubi Yang Dimaksud Dengan Kitab Kitab Allah Mayas Malus Suhufa Ya Semua Yang Mencapuk Ya Suhuf Suhuf Ya Yang Dimaksud Dengan Kitab Kitab Allah Yang Wajib Kita Iman Ya Semua Kitab Kitab Yang Mencapuk Ya Semua Yang Mencapuk Ya Saya Ulangi Wal Muradu Bil Kutubi Yang Dimaksud Dengan Kitab Kitab Allah Mayas Malus Suhufa Semua Yang Mencapuk Suhuf 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 Itu Lembarang Lembarang Ya Jadi Lembarang Lembarang Kitab Wakadis Wakadis Tuhira Annaha Mi'atum Wa'arba'atum Dan Sungguh Yang Masyur Ya Yang Masyur Ya Kali katakan Semua Kitab Kitab Berapa Kalau semua Kitab Kitab Berapa Yang Masyur Yang Dikenal Ya Wakadis Wakadis Tuhira Annaha Sesungguhnya Jumlah Kitab Kitab Itu Yang Kitab-Kitab Allah Berjumlah Mi'atun Seratus Waharba'atun Empat Kitab Seratus Empat Kitab B Banyaknya Ya Banyak Kitab-Kitab Allah Ini Boleh Jadi Karena Allah Dan Rasul Allah Subhanahu Wa'ata'ala Mengutus Nabi Dan Rasul 313 Nabi Dan Rasul Ya Ya Jadi Allah Subhanahu Wa'ata'ala Mengutus Nabinya Itu Berjumlah Pada Pengeja Yang Lalu 124.000 Nabi Di Antara 124.000 Nabi Ada Diantaranya 313 Nabi Sekaligus Rasul Dan Tentu Yang Namanya Rasul Menerima Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa'ata'ala Untuk Disampaikan Kepada Kawannya Ya Jadi Benar Kalau Dikatakan Bahwa Jumlah Kitab-Kitab Allah Itu Ada 104 Itu Tergolong Sedikit Menurut Pemahaman Kita Allah Yang Mengetahui Berapa Jumlahnya Kalau Dibanding Dengan Jumlah Rasul Yang 313 Orang Ya Yang Masyur Adalah 104 Wakilah Dan Dikatakan Ada Pendapat Yang Lain Ya Ada Pendapat Yang Lain Sesungguhnya Jumlah Kitab Itu 100 14 Kitab 114 Kitab Jadi Bukan 104 Tapi 114 Kitab Ini Pendapat Yang Satu Yang Lain Pendapat Pertama Tadi Yang Masyur 104 Pendapat Yang Lain 114 Ya Berkata Berkata Syekh Imam As Suhaimi Wal Hakku Pendapat Yang Benar Kata Syekh Al Imam As Suhaimi Wal Hakku Pendapat Yang Benar Adam Asril Al-Qutubi Adam Tidak Asri Batas Kalau kita berada di suatu daerah Ada Asri Batas Batas Suatu wilayah Batasnya Indonesia Dengan Apapun Ini As Al-Hakku Adam Asri Yang Benar Adalah Tidak Ada Batas Tidak Terbatas Al-Qutubi Ya Kitab-kitab Allah Tidak Terbatas Kitab-kitab Allah Fi Adading Mu'ayyanin Pada Hitungan Yang Jelas Atau Tertentu Ya Ini Pendapat Imam As-Suhaini Ya Tidak Terbatas Saya 104 Dan 114 Yang Jelasnya Tidak Ada Tidak Terbatas Pada Hitungan Yang Jelas Ya Jadi Semuanya Serba Di 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 Perkirakan Ya Saking Banyaknya Itu Kitab-kitab Allah Adam Mu'ayyanin Tidak Terbatas Pada Hitungan Mu'ayyanin Tertentu Fala Yukalu Indah Mi'atun Wa'arbatun Fakat Ya Karena itu Jangan Katakan Fala Yukalu Karena itu Jangan Katakan Indah Sesungguhnya Kitab-kitab Itu Mi'atun Berjumlah Seratus Wa'arbatun Empak Fakat Saja Sesungguhnya Kitab-kita Itu Jangan Katakan Sesungguhnya Kitab-kita Itu Berjumlah Seratus Empak Saja Fakat Li'anna Ka'idah Tata Ba'ta Karena Sesungguhnya Apabila Tata Ba'ta Kamu Atau Kalian Mengikuti Aet Tatashtah Menyimak Atau Menyimak Arriwayatin Ya Banyak Riwayat Jangan Katakan Seratus Empat Saja Karena Sekiranya Kamu Mau Menyimak Atau Mengikuti Banyak Riwayat Taji Duhak Maka Engkau Akan Menemukan Jumlah Kitab Itu Taji Duhak Tablugu Arba'atun Ya Akan Sampai Hitungan Arba'atun Ya Empat Empat Was Was Sama Ninah Delapampuluh Wami'atan Seratus Artinya Dihitung Terjemahkan Berdasarkan Urutan Kata Sesungguh Itu Kitab 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 Yang paling Saya Banggakan Ini Kasifat Saja Kenapa Karena Setiap Setiap Kali Guruta Itu Berhalangan Tidak Ada Lain Ya Ya Itu Guruta Allahu Yarham Setiap Kali Berhalangan Menghadiri Mengisi Pengajian Selalu Kalau bukan Ajari Tajwi Anak Itu Satu Ajari Tajwi Ya Yang kedua Isi Kitab Kasifah Jadi Kitab Ini Dari Semua Kitab-kitab Yang kita Kaji Di hadapan Guruta Tanwir Kulus Peryadus Salihin Tafsir Al-Jalan Al-Talim Mota Al-Lim Mutar Al-Ahadis Ya Dan Banyak Kitab-kitab Ini Yang Paling Berkesan Ini Kitab Karena Setiap Kali Beliau Mengharbar Halangan Isi Isi Kasifah Ya Isi Kasifah Atau Ajari Tajwi Luas Saja Pak Guru Tajwi Atau Bacanya Atau Ajari Kasifah Subhanallah Jawah Yang Sormat Jadi Sheikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Mengatakan Menegaskan Faya Jibu Waitikad Maka Wajib Ditikatkan Terus Kita Selesaikan Faya Jibu Waitikad Maka Wajib Ditikatkan An Allah Sesungguhnya Allah Anzala Kutuban Menurunkan Kitab-kitab Minas Samai Dari Langit Alal Ijmali Secara Keseluruhan Kita Kita Wajib Mengimani Kita Wajib Meningkatkan Bahawa Allah Subhanallah Menurunkan Kitab-kitab Dari Langit Ya Bagaimana Terutnya Ada yang Beransur-ansur Ada secara Sekaligus Ya Dan itu Jelas Sekali Dalam kitab Al-Iqan 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 Oleh Syekh Imam As-Yuti Begitu Juga Dalam kitab Membahis Al-Iqan 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 Ada secara Beransur-ansur Ada secara Sekaligus Yang Jelasnya Kitab Wajib Mengintikatkan Bahawa Semua Itu Adalah Kitab-kitab Allah Secara Keseluruhan Ya Lakin Yajibu Ma'rifatu Akan Tetapi Yang Wajib Diketahui Ma'rifatu Ya Lakin Yajibu Ma'rifatu Yang Wajib Diketahui Al-Qutubi Al-Arba'ah Al-Arba'ah Atas Tafsila Ya Yaitu Kitab-kitab Yang Empat Tafsila Terperinci Tafsila Terperinci Atau Satu-satu Empat Kitab Yang Wajib Kita Ketahui Dan Kita Imani Semua Kitab Dan Suhuk Yang Diterungkau Dari Langit Wajib Kita Imani Tapi Ada Empat Yang Wajib Kita Ketahui Tidak Boleh Tidak Ya Wajib Merupakan Salah Satu Inilah Masalah Satu Iman Wa Kutubihi Wahia Attauratu Yaitu Attauratu Lisayirina Musa Ya Kepada Nabi Musa Alaihissalam Ini Taurat Diterungkan Kepada Nabi Musa Alaihissalam Ya Wazaburu Lisayirina Dauda Wazabur Kita Zabur Diterungkan Kepada Nabi Daud Wal Injilu Lisayirina Isa Dan Injil Kepada Nabi Isa Alaihissalam Sayyidina Isa Alaihissalam Kulfurkan Al-Quran Likhairil Halqi Kepada Nabi Kepada Sebaik Baik Makhluk Sayyidina Muhammadin Sallallahu Sallam Alaihim Ajma'in Wa Alaihim Ajma'in Ya Ini Wajib kita Imani Musa Taurat Empat Saja kitab Yang wajib kita Imani Semua kitab-kitab Yang diterungkan oleh Allah Dari langit Itu wajib kita Imani Tapi ada Empat Yang Harus kita Imani Dan harus kita Ketahui Ya Yaitu Kita Taurat Yang diterungkan Kepada Nabi Musa Kita Zabur Diterungkan Kepada Nabi Daud Kita Injil Diterungkan Kepada Nabi Isa Dan Al-Furqan Al-Quran Al-Kari Diterungkan Kepada Sebaik Baik Makhluk Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallam Wallahu Alham Bisawab Tatmimun InsyaAllah Nanti Kita Lanjutkan Mudah-mudahan Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Allahum Maksimulana Min khasyiatika Matakulubihi Bainana Wa Bainama Aksyat Wa Min taatika Matumalubhina Biha Jandata Wa Min Aliyakini Matuhawul Bihi Alayna Wasahibat Dunya Wa Mati' Nabi Asma'ina Wa Besarina Wa Uwatina Ma Hayyayna Wajahal Hurwaritha Minna Wajahal Sahrana Ala Man Zalamana Walsurda Ala Man Adana Wala Taja'al Musibat Fidinina Wala Taja'al Dunya Akbar Hamminah Wala Mablag Al Minna Wala Tusallif Ala Man La Yer Hamuna Allahumma Inna Nasaluka Mujibati Rahmatika Wa Azza'il Maghufiratika Wa Assalamata Min Kulli Ismi Wal Ganimata Min Kulli Birri Wal Khursa Bil Jannah Wa Najat Al Allahumma La Taja'ana Zabba Illa Gafart Huala Hama Illa Farraja Wala Dainan Illa Al-Akhira Illa Muretaha Ya Rahmat Allahin Rabbana Zolamna Utasana Wa Illam Tawfir Lana Tarah Al-Lakul Amna Al-Khasir Rabbana Hawlana Min Azdu Wajrat Uriyatina Kurrat A'in Haja Al-Muttaqina Imama Rabbana Aadina Fiddul Hassan Wafil Akhirat Hasa Tawak Al-Azaman Subhanallah Rabbid Rabbid El-Ezzad Amma Yassir Assalamuala Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh